Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Enigma CPNS Solusi CPNS Sekalian Enigma CPNS akan membahas FR FR yang kemarin SKD kedinasan tentang TIO kecepatan berpapasan dan jarak wajib tonton supaya lulus SKD jadi kemarin FR nya gini TIO pecahan analogi jarak angka perbandingan jarak kecepatan nah ini ini ada jarak kecepatan kalau aku soal cerita cuma 3 soal buat TIO nya perbandingan bensin mobil jadi dia kalau 12 liter itu untuk 156 berarti 156 dibagi 12 nanti dapat hasilnya per liter nya berapa kilometer kalau 234 kilometer berapa bensin kemudian ada FR nya silogisme analogi urutan-urutan mobil gitu nah ini juga urutan-urutan mobil ya maksudnya mungkin bisa berpapasan atau susul-menyusul ya ada jarak juga dan lain-lain oke kita bahas ya sebuah mobil menempuh perjalanan 15 kilometer dengan 1 liter bensin ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 kilometer per jam jika mobil tersebut berkecepatan 60 kilometer per jam maka jarak yang ditempuh hanya 80% nya berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 kilometer dengan kecepatan 60 kilometer per jam jadi yang diketahui disini adalah 1 liter bensin dia kalau 50 kilometer per jam dapatnya 15 kilo kan kalau dia kecepatannya 60 kilometer per jam maka dia dapatnya 80% nya ini adalah ini ya 15 kilometer jadi 80% dikalikan 15 kilometer maka hasilnya adalah 12 kilometer nah jadi tinggal dibagi ya kecepatan 120 dibagi 12 jadi dapatnya 10 liter maksudnya disini adalah kalau 60 kilometer per jam kecepatannya dengan 1 liter bensin dia hanya dapat 12 kilo jadi jawabannya 10 liter jawabannya yang D Ali Ali mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Radit dengan jarak 18 kilometer dari arah yang berlawanan Radit mengendarai sepeda menuju rumah Ali kecepatan Ali dan Radit berturut-turut adalah 18 kilometer per jam dan 12 kilometer per jam jika keduanya sama berangkat pukul 9 maka mereka berpapasan pukul ini tentang berpapasan ingat rumus kecepatan itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ini adalah rumus Jokowi atau bisa juga S sama dengan V kali T tapi disini saya lebih suka menggunakan rumus JKW rumus berpapasan adalah kecepatan gabungan jadi kecepatan Ali ditambah kecepatan Radit sama dengan 18 tambah 12 sama dengan 30 30 disini ada 30 kilometer per jam sedangkan untuk mencari waktu sesuai ini kan waktu sebenarnya J dibagi K jarak dibagi kecepatan jaraknya adalah 18 kilometer sedangkan kecepatannya adalah kecepatan gabungan jarak dibagi kecepatan gabungan untuk dapat jam kita kali 60 18 per 30 kali 60 ini coret coret ini coret coret dapat 2 18 kali 2 36 jadi yang didapat adalah 36 menit nah yang 36 menit ini ditambahin ke karena barang ditambahin ke jam 9 tadi jadi jam 9 tambah 36 sama dengan 9 36 jadi jawabannya yang A soal selanjutnya ini hampir mirip cuma beda konsep Ali mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Radit dengan jarak 18 kilometer dari arah yang berlawanan Radit mengendarai sepeda menuju rumah Ali kecepatan Ali dan Radit berturut-turut adalah 16 kilometer per jam dan 12 kilometer per jam jika Ali berangkat pukul 8 dan Radit berangkat pukul 8 15 maka mereka akan berpasan pukul berapa oke disini selesai waktu antara Ali dan Radit 15 menit 15 menit kalau dikejamkan adalah 1 per 4 jam jadi kita hitung selisihnya jarak sepeda dengan kecepatan kali waktu jaraknya 16 kali 1 per 4 sama dengan 4 kilometer kemudian si 18 ini dikurangi 4 sama dengan 14 kilometer nah si Ali dan si Radit itu sekarang tinggal 14 kilometer ya jadi si pukul 8 00 nya kita abaikan dulu 14 kilometer yang ditanya adalah waktu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan kecepatannya disini adalah kecepatan gabungan jaraknya 14 kecepatan gabungannya 28 tinggal supaya dapat kejam tinggal dikali 60 ini kan sama dengan 1 per 2 coret coret 1 per 2 dapat kali 60 60 dibagi 2 sama dengan 30 menit nah yang saya 30 menit ini ditambahin ke yang 8 15 jadi dapat 8 45 jadi jawabannya yang B kecepatan sebuah kereta api 50% lebih cepat daripada kecepatan sebuah bus kedua angkutan tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A dan kota B sejauh 75 kilometer jika kereta api berhenti di sebuah stasiun antara kota A dan B selama 12,5 menit maka kecepatan bus tersebut adalah jadi si A kecepatannya lebih cepat dari si bus sebesar 50% ini bisa kita tulis dengan A sebandingan 150 50% kali B jadi si A itu adalah 3 kali lipat dari si B jadi 3 per 2 kenapa 3 per 2 karena 150 dibagi 50 adalah 3 dan yang si B ini kan 100 100 dibagi 50 sebandingan 2 kemudian kita masukkan ke persamaan jarak A sebandingan jarak B jadi kecepatan kereta api dan waktu kereta api sebandingan kecepatan bis dikali waktu bis nah kecepatan kereta kecepatan A itu kan 3 sedangkan kecepat waktu si A adalah kecepatan bis dikurangi 25 per 2 25 per 2 ini 25 per 2 itu adalah hasilnya 12,5 tapi supaya enak dibikin pecahan jadi 25 per 2 nah yang 2 ini adalah yang ini jadi kecepatan B itu 2 kali waktu B jadi dapat 2 WB nah ini nanti dikalikan yang si 3 dikali WB dapat 3 WB 3 kali 25 dapat 75 75 per 2 nah si ini pindah ruas yang si 2 WB pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus yang 75 per 2 pindah ke sebelah kanan menjadi plus jadi si WB itu 3 WB dikurangi 2 WB sebandingan WB jadi 1 WB sebandingan 75 per 2 nah supaya si WB ini kan dalam bentuk menit supaya menjadi jam maka dia dibagi 60 menit jadi 75 x 1 dan 2 x 60 kita perkecil ya bagi 15 75 dibagi 15 dapat 5 60 dibagi 15 dapat 4 4 x 2 8 ini 5 tadi jadi 5 per 8 jam jadi si kecepatan B itu adalah jarak dibagi waktu B waktu bis sama dengan 75 dikali 8 per 5 75 disini adalah ini dibagi 5 per 8 jadi pindah karena ingin ini 75 dibagi 5 per 8 itu sama dengan 75 dikali 8 per 5 sama dengan 120 km per jam jadi jawabannya adalah yang C gitu ya silahkan tonton bolak balik sampai mengerti oke pokoknya untuk persiapan CPNS kita kita belajar dari SKD kedinasan kemarin yang masih hangat sepertinya SKD CPNS tidak akan jauh beda dari SKD kedinasan kemarin oke jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar simak terus FR yang dibagikan anime CPNS jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info semoga kalian lulus SKD dan lulus CPNS akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati